Pameran yang diselenggarakan oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta ini mengangkat tajuk International Exhibition Dewantara Trinel 2019 dan diikuti oleh 53 peserta dari Indonesia dan 7 peserta asing diantaranya dari Malaysia, Madagaskar, Jerman, Korea, Amerika, dan Inggris Dalam sambutannya Ketua Panitia Dio Pamola menyatakan pameran yang telah digagak sejak beberapa tahun lalu ini akhirnya dapat terwujud dan menjadi pameran seni internasional pertama yang akan dijadikan agenda internasional setiap 3 tahun sekali Sementara itu, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Muhammad Rustanto Susanto menyatakan pameran seni yang meliputi lukisan, patung, grafis, fotografi, batik, kria, videografi, dan instalasi ini tak hanya mengunggulkan seni individualis namun juga dapat membangun kebersamaan dan saling mempengaruhi imajinasi seni secara kolektif Pameran Internasional Art Exhibition Dewantara Trinel 2019 itu sesungguhnya gagasan besarnya adalah mengangkat nilai-nilai lokal dalam kontestasi nilai-nilai universal atau proses kesenian pada era contemporary art saat ini jadi banyak orang yang saat ini berproses senima-sinima dunia berproses adalah ingin merepresentasikan soal nilai-nilai lokal jenius, nilai-nilai lokal wisdom jadi ingin menarasikan kembali budaya-budaya masa lalu budaya-budaya yang melekat pada kehidupan sosio-kultural di mana kita dibesarkan dan sekarang harus mempresentasikan kepada para buka kini ya pihaknya menambahkan pameran seni ini mengedepankan sebuah karya sebagai spirit universalitas, problem wisdom, eksistensial, dan urban culture yang membuat keunggulan individual menjadi keunggulan kolektif di bidang seni pembukaan acara Dewantara Trinil 2019 yang dihadiri 300 tamu undangan ini dibalut dalam nuansa sederhana dan penuh keakraban baik dari seniman lokal, seniman mancanegara, dan sivitas akademika Universitas Sarjana Wiatataman Siswa seniman asal Jerman, Franziska Vennert menyatakan event ini merupakan event berkualitas karena tak hanya karya lukis namun seluruh jenis seni tersaji di pameran ini saya sangat sedang bisa partisipasi di pameran Dewantara Trinil dan menurut saya ini sangat penting atau yang berarti untuk merayakan tokoh yang dulu memperjuangkan pendidikan rata untuk seluruh rakyat Indonesia dan itu juga sangat tepat dengan seni rupa karena seni rupa adalah satu alat untuk membuka kesadaran orang dengan cara yang beda jadi lewat media kita bisa membuka pikiran penonton dan itulah yang dulu juga dilakukan oleh Dewantara Trinil dengan memperjuangkan kesempatan pendidikan jadi kesempatan untuk utaknya ke lain-lain apa Pameran seni internasional yang dibuka oleh dekan FKI PUST Nanang Bagusu Bekti ini sebagai wujud pengejawan tahan dari ajaran Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan di Indonesia dengan harapan tak hanya bisa dinikmati oleh penggiat seni namun juga mahasiswa serta masyarakat luas Dari Yogyakarta, Tim Liputan, AdiTV